Halo girls, bagaimana kabarnya? Pastinya berharap sehat semua kan? Apalagi sehat tanpa anemia Nah, sebagai remaja putri kita harus tahu bagaimana sih cara sehat tanpa anemia Kenapa ya kira-kira? Karena remaja putri rentang terkena anemia Perlu kalian ketahui satu dari empat remaja putri mengalami anemia Yuk kita cari tahu di video berikut ini Pertama-tama, kita harus tahu dulu Apa sih anemia? Anemia adalah suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normal Bahaya gak sih anemia itu? Anemia berbahaya jika kita sudah merasakan gejala 5L Apa itu 5L? 5L adalah lesu, letih, lemah, lelah, dan lalai Jika kita sudah mengalami gejala 5L tersebut artinya kita sudah mengalami anemia yang parah Jadi, mencegah anemia itu penting Mencegah anemia bisa kita lakukan dengan cara-cara berikut ini Yang pertama, makan makanan yang mengandung zat besi Kedua, konsumsi tablet tambah darah Satu tablet per minggu Pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri Biasanya dilakukan di sekolah Namun, sejak pandemi COVID-19 merebak di Indonesia Pemberian tablet tambah darah pun terhenti Karena sistem sekolah tatap muka dialihkan ke sistem daring Puskesmas Karawaci Baru adalah salah satu puskesmas yang berada di kota Tangram Puskesmas Karawaci Baru berusaha untuk tetap memberikan tablet tambah darah kepada remaja putri melalui sekolah Dengan dilakukannya koordinasi kepada pihak sekolah Ditemukan kesepakatan bahwa remaja putri diberikan tablet tambah darah satu tablet per minggu Pemberian tablet tambah darah dilakukan saat remaja putri mengumpulkan tugas Selain itu, puskesmas Karawaci Baru bekerjasama dengan sekolah untuk memantau konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri Pemantauan ini dilakukan dengan koesioner daring yang dibuat melalui Google Form Anemia pada remaja putri merupakan salah satu masalah kesehatan yang menjadi perhatian pemerintah Remaja putri dikatakan anemia apabila kadar hemoglobin dalam darahnya kurang dari 12 mg per desiliter Remaja putri sangat rentan beresiko terkena anemia karena sedang masa pertumbuhan Dan mengalami menstruasi sebulan satu kali Dan lagi banyak remaja putri yang pola makannya tidak seimbang Ketika masa pandemi COVID-19 ini Kita tetap mensosialisasikan Pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri kita Dimana penting sekali di masa pandemi ini Anak-anak untuk tetap mengkonsumsi tablet tambah darah Dimana hal ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh remaja putri kita Pendistribusian tablet tambah darah ini Kita bekerja sama dengan wali murid, wali pondok, dan wali kelas Dimana kita sosialisasikan untuk pengambilan tablet tambah darah ini Bisa diambil langsung ke sekolah Dengan memperhatikan protokol kesehatan oleh salah satu siswa Dan kemudian didistribusikan ke teman-teman mereka Yang kedua, kita bisa mensosialisasikan kepada wali murid Untuk memberi secara mandiri Mengingat pentingnya tablet tambah darah ini Untuk kesehatan remaja putri kita Selama pandemi COVID-19 ini Untuk pemantauan tentang pemberian tablet tambah darah Apakah sudah diminum atau belumnya Biasanya kita bekerja sama dengan wali kelas Dimana kita memberikan Google Form Tentang sudah atau belumnya Mengkonsumsi tablet tambah darah Yang di-share melalui grup wali kelas Disitu, mereka akan mengisi Google Form Dari pertanyaan-pertanyaan seperti Apakah sudah meminum tablet tambah darah untuk minggu ini? Seperti itu Menurut saya meminum tablet tambah darah di masa pandemi Itu penting Karena di masa pandemi ini Kita membutuhkan imun yang baik Menurut saya Minum tablet tambah darah itu penting Karena di masa pandemi ini Kita harus tetap jaga Daya tahan tubuh kita Agar bebas dari anemia Ya, saya mengonsumsi tablet tambah darah Di masa pandemi Ya, saya minum tablet tambah darah Di masa pandemi ini Satu tablet per minggu Karena dengan meminum tablet tambah darah di masa pandemi ini Kita dapat mencegah adanya anemia Ayo, jaga anemia Dengan minum tablet tambah darah Seminggu sekali secara rutin Ayo, jaga anemia Dengan minum tablet tambah darah Sehat, cantik, cerdas, tanpa anemia Kita ngeram Sehat